Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, segala puji syukur kita panjatkan kehadirannya Tuhan dengan segala kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Mari bersama-sama saat ini kita memujakan kebesaran namanya, kita mengangkat pujian berserah kepada Yesus. Tubuh roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti diatur, aku berserah. Aku berserah Kepadamu jurus lama Aku berserah Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, bersyukurlah kami semua dalam tuntunan penyertaan Tuhan, dan saat ini kami pun bersama-sama akan membaca, merenungkan firmanmu, curahkanlah curan roh kudusmu kepada kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami firmanmu, dan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ia doa kami, kami sambut firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, jurus selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas 22, ayat yang ke-53. Firman Tuhan berkata, Sudara-sudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di saat ini adalah, Inilah saat anak manusia diserahkan Ada ungkapan yang sering kita dengar, lebih baik melepas seribu orang bersalah daripada menangkap satu orang tidak bersalah Ungkapan ini hendaknya menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu berhati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan Korban salah tangkap merupakan kasus pelenggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius Salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud Korban salah tangkap pada dasarnya tidak melakukan kesalahan sehingga orang tersebut berhak untuk melakukan tuntunan ganti rugi dan rehabilitasi Bapak ibu saudara-saudara, dalam kisah lewat perenungan kita di saat ini, Yesus ditangkap untuk sesuatu yang tidak pernah ia lakukan Lihatlah bentuk kriminalisasi hukum yang dialami oleh Yesus Yesus Kristus memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengenalnya dan pelayangnya karena mereka berada bersama Yesus di baik Allah Dan Yesus pun berkata bahwa hampir setiap hari mereka bersama-sama dengannya di baik suci Ata tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menangkapnya Karena memang sudah saatnya Yesus Kristus menyerahkan diri untuk ditangkap dengan menggunakan kuasa kegelapan yang dilakukan oleh Judas dan rumungan orang itu Inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu Betapa berat rasanya Yesus harus berhadapan dengan perbuatan seperti ini Namun dia menerimanya demi ketaatan melakukan kehendak Bapaknya Inilah saat anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk disalipkan Ia mencalaninya dengan ketaatan bagaikan domba yang siap dibawa ke pembantaian untuk disembeli Darahnya yang tercura di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia Sebab tanpa salib tidak akan ada makota kehidupan Dalam kesadaran yang penuh Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk dibawa guna diadili Ia tahu bahwa tidak ada gunanya membela diri Orang-orang yang mengendaki kematiannya pasti akan selalu mencari jalan supaya ia dihukumati Dan itulah jalan Tuhan Allah untuk penyelamatan umat manusia Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudara Marilah kita mengikuti teladan Kristus yang menderita Tetaplah kita mengasihi meskipun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Tetaplah setia memikul salib meskipun hidup penuh dengan perkumulan Apapun yang terjadi janganlah berpaling dari Yesus Jadikan Yesus sebagai pilihan dan keputusan kita dalam menjalani kehidupan ini Dan oleh karena itu dari kisah ini pun kita belajar Supaya kita tidak memutarbalikan fakta Jangan kita membiarkan hidup kita jadi alat untuk menyusahkan orang lain Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga Bersyukurlah kami ketika kami telah diperkenankan oleh Tuhan Membaca merenungkan firmanmu bersama di saat ini Biarlah firmanmu terus memotivasi kami untuk selalu tetap setia dan taat kepadamu Bersyukurlah juga kami kepadamu dengan segala anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami Sehingga kami menikmati kekuatan, kesehatan di hari ini Dan kami pula datang bermohon kepada-Mu ya Tuhan Ketika di hari ini kami akan menjalankan berbagai mata pencarian kami, usaha kami, studi kami, pertolongan Tuhan sentiasa menuntun menyertai kami semua Sehingga Tuhan akan sentiasa memungkakan berkat bagi kehidupan kami semua Lewat pribadi, keluarga kami masing-masing Sehingga kami pun boleh menikmati dan merasakan keberhasilan, kesuksesan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami semua Dan kami pula datang bermohon Diberkatilah bagi saudara-saudara kami dengan kelemahan fisik, dengan keterbatasan, dengan pergumulan-pergumulan hidup Agar kira Tuhan sentiasa menolong menyertai kehidupan mereka Sehingga mereka boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, pemulihan, bahkan mujizat Tuhan yang akan selalu Tuhan anugerahkan kepada mereka Sehingga kami akan percaya mereka boleh merasakan benar-benar bahwa Tuhan selalu ada dan menolong kehidupan mereka Karena itu ya Tuhan kami yakin percaya hari ini yang adalah hari pemberian Tuhan Tuhanlah akan menjaga melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada Nilai doa kami, syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan keselan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara Untuk perlindungan kita dari saat ini Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya